Peluda Jawa Tengah menyita total hampir 1 kg sabu dari 5 tersangka pengedar sabu asal Semarang dan Pekalongan. 1 kg sabu ini jika diedarkan maka akan mengancam generasi muda yang jumlahnya 9.000 hingga 10.000 orang. 5 pengedar dan narkoba jenis sabu yang diamankan ini, 3 orang diketahui adalah warga kota Semarang dan 2 pelaku lain warga Pekalongan. Mereka diamankan petugas dalam turun waktu 5 hari setelah petugas melakukan pengintaian dan memastikan komplotan ini akan mengidarkan sabu yang totalnya hampir mencapai 1 kg. Rencananya sabu tersebut akan didarkan di wilayah kota Semarang dan Ungaran. Menurut Direktur Narkoba, Pol Dajat, pengungkapan kasus ini tidak lepas dari informasi yang didapat dari masyarakat. Jika 1 kg sabu ini berhasil didarkan maka akan mengancam generasi muda yang jumlahnya 9.000 hingga 10.000 jiwa. Kita berkomitmen tidak akan kenur terus kita di lapangan untuk bisa memberantas sampai dengan ke akar-akarnya. Dari total barang bukti yang kita ungkap, kurang lebih 900 gram, kita berhasil menyelamatkan generasi anak bangsa sekitar 9.000 hingga 10.000 orang. Itu yang sangat luar biasa dan kita tetap berkomitmen dengan stakeholder, masyarakat, intasi terkait dan sebagainya bahwa narkoba di Jawa Tengah akan kita berantas. Kelima pelaku bakal dijerah dengan pasal 112 dan 114 Undang-Undang Narkotika tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang dengan ancaman hukuman mati atau 15 tahun penjara.